Maluku Utara atau Malut masuk dalam salah satu provinsi berkategori tinggi kerawanan pemilu 2024. Namun Bawasul Malut telah membuktikan bahwa provinsi tersebut dapat melaksanakan pemilu secara martabat tanpa ada kekurangan dan pelanggaran yang berarti. Tuntas sudah pemilu 2024 digelar. Hajatan demokrasi 5 tahunan itu terlaksana dengan damai dan lancar sehingga membuat penyelenggara pemilu merasa lega termasuk Maluku Utara yang masuk dalam 5 provinsi tinggi kerawanan pemilu karena memiliki 10 kabupaten dan kota dalam kategori tersebut. Semua, seperti dikatakan anggota Badan Pengawas Pemilu Malut, Rusli Saraha tidak lepas dari peran petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang tersebar di 4.192 titik di 1.185 kelurahan dan desa di 10 kabupaten dan kota. Mereka dinilainya telah memaksimalkan peran dalam mengawasi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kerja keras mereka, jelasnya saat ditemui di Ternate pada 17 Februari, membuat pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan adil, jujur, dan bermartabat. Sehingga membuat jumlah pelanggaran yang ditemukan pun tidak begitu signifikan. Melalui proses yang terbuka, jujur, adil, dan bermartabat itu semua pihak bisa dapat menerima hasil, karena prosesnya berjalan secara baik, tidak ada praktik-praktik manipulatif. Sejumlah lokasi TPS yang diidentifikasi rawan oleh Bawas Lumalut diantaranya yang berada di wilayah perusahaan pertambangan di sejumlah kabupaten dan kota, seperti di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Serta dua TPS di Kecamatan Pulau Batang II, Kota Ternate, yang jarak tempuhnya sangat jauh dari Kota Ternate. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara, Mewartakaan.